Intro Ya salam pemirsa Selamat menikmati Kebajikannya kepada-kepadaku Keterangannya tegar tengkuk Rasanya mengerikan bila Anda adalah salah satu Tapi saya harus mengakui Itu adalah deskripsi lucu yang terjadi 13 kali dalam perjanjian lama Dan sekali dalam perjanjian baru Referensi perjanjian baru Dalam kisah 7 ayat 51 Menggunakan Istilah Yunanis Klero yang artinya Mengeras dan Trakheloi yang artinya leher Untuk Menggambarkan kondisi seseorang Menggunakan Terminologi bahasa Ibrani Beberapa referensi Dalam pentatuk Menggambarkan kondisi keras Keras kepala Anehnya Sebagian besar referensi Yang tersisa Merujuk kepada Orang-orang yang Mendengarkan Menegarkan Atau Mengeraskan Tengkuk mereka Sebuah kondisi Yang ditetapkan sendiri Hal ini Tentunya Sebuah Metafora Yang tepat Untuk menjadi Keras kepala Keras hati Memberontak Kasar Dan tidak responsif Terhadap Disiplin Mari pikirkan Berikut ini Dari Sekian banyak Leher kaku Yang saya alami Selama hidup saya Beberapa mungkin Tanpa sengaja Karena kecelakaan mobil Ketika kepala saya Berbalik Atau karena Gerakan memutar Mendadak Saat Senam Atau kegiatan Olahraga Lainnya Bagi orang lain Mungkin disebabkan Oleh infeksi Bakteri Atau virus Kekejangan Pada otot leher Atau karena tidur Dalam posisi Salah Tetapi Beberapa Yang saya alami Karena saya sendiri Menegangkan Leher saya Dengan sia-sia Jika tetap Pada posisi Yang salah Untuk waktu Yang lama Saat belajar Atau fokus Pada beberapa Kegiatan Misalnya Membaca Buku terlalu lama Dengan kepala Disandarkan Pada lengan Saya Maka hal ini Dan kegiatan Lainnya dapat Menyebabkan Leher terasa Terasa sakit Untungnya Rasa sakit Telah berlalu Biasanya Tanpa perlu Mereleks Otot Atau perawatan Perawatan Lain Jadi disini Dijelaskan Bagaimana Tegar tengkuk Tegar tengkuk Itu Diartikan Sebagai Kondisi Keras Keras Kepala Kalau kita Mengingat Kembali Perjalanan Bangsa Israel Pada saat Mereka Keluar Dari Tanah Mesir Banyak Sekali Mujisat Mujisat Yang mereka Mereka Alami Tetapi Masih Saja Mereka Mengeluh Masih Saja Mereka Bersungut Sungut Dan Banyak Hal Mereka Lakukan Yang Menyakiti Hati Tuhan Makanya Tuhan Bilang Bangsa Ini adalah Bangsa Yang Tegar Tengkuk Yang Sudah Melihat Banyak Mujisat Tetapi Mereka Tetap Tidak Tidak Percaya Dan Disini Dikatakan Sebuah Kondisi Yang Ditetapkan Sendiri Hal Ini Tentunya Sebuah Metafora Yang Tepat Untuk Menjadi Keras Kepala Keras Hati Memberontak Kasar Dan Tidak Responsif Terhadap Disiplin Ini Adalah Sifat Sifat Dari Si Jahat Atau Dari Si Iblis Itu Sehingga Mempengaruhi Manusia Sehingga Manusia Menjadi Manusia Pemberontak Dan Tidak Disiplin Dan Disini Kita Harus Meminta Hikmat Daripada Tuhan Sehingga Tuhan Dapat Menuntun Kita Sehingga Kita Tidak Menjadi Bagian Daripada Hal Hal Yang Yang Saya Bacakan Tadi Nah Disini Penulis Kita Buku Ini David Astin Dimana Dia Mengalami Selama Hidupnya Tanpa Sengaja Karena Kecelakaan Mobil Nah Ketika Itu Kepalanya Berbalik Atau Karena Gerakan Memutar Hendak Saat Senam Dan Kegiatan Olahraga Lainnya Ada Hal-hal Yang Dia Alami Di Dalam Kehidupannya Dan Itu Adalah Suatu Pembelajaran Bagi Bagi Dirinya Sehingga Dia Mengetahui Dia Mengetahui Bahwa Posisi Salah Yang Selama Ini Dia Lakukan Itu Adalah Merusak Akan Tubuhnya Dikatakan Misalnya Membaca Buku Terlalu Lama Dengan Kepala Disandarkan Pada Pada Lengan Kemudian Kegiatan Lahirnya Yang Menjemputkan Leher Terasa Sakit Yaitu Karena Tidur Yang Tidak Sempurna Kemudian Disini Dikatakan Untungnya Rasa Sakit Telah Berlaru Biasanya Tanpa Perlu Merelaks Otak Otot Atau Perlawatan Perlawatan Lainnya Jadi Bisa Dengan Kita Mengurutnya Atau Kita Mengoleskan Minyak Disitu Akan Membuat Otot Yang Tegang Ini Menjadi Menjadi Relax Sementara Berada Di Ladang Misi David Astin Ini Dia Memiliki Banyak Kesempatan Memperhatikan Masyarakat Setempat Membawa Beban Yang Luar Biasa Berat Di Kepala Mereka Jadi David Astin Berada Di Ladang Misi Dimana Dia Memperhatikan Orang-orang Yang Membawa Beban Berat Beban Berat Di Leher Mereka Dan Mereka Lakukan Itu Mungkin Setiap Hari Dan Itulah Pekerjaan Yang Mereka Mereka Lakukan Dengan Takjub Saya Mengamati Cara Mereka Meskipun Leher Otot Tegang Keringat Mengalir Dan Wajah Berkerut Meringis Seseorang Bisa Membawa Beban Berat Sejauh Beberapa Mil Tidak Diragukan Lagi Untuk Melakukannya Mereka Harus Mengeraskan Leher Mereka Dan Mengeraskan Otot Otot Leher Untuk Melawan Tekanan Beban Itu Membuat Saya Bertanya Tanya Seberapa Sering Saya Melaku Seberapa Sering Saya Mengeraskan Leher Saya Di Bawa Beban Dosa Seberapa Sering Keras Kepala Saya Lakukan Berarti Perlawanan Membuat Saya Harus Membawa Beban Saya Sendiri Lebih Lama Lagi Jadi Ini Disimpulkan Oleh Penulis Kita David Astin Bahwa Sama Seperti Beban Yang Ada Di Leher Kita Yaitu Beban Dosa Kita Dosa Yang Mungkin Ada Dosa Yang Kita Sadari Dan Ada Dosa Yang Tidak Kita Sadari Di Dalam Kehidupan Kita Dan Itu Makin Hari Makin Makin Banyak Atau Makin Menumpuk Di Leher Kita Atau Di Punda Kita Dan Disini Kita Harus Meminta Tuntunan Daripada Tuhan Jangan Sampai Kita Melakukan Hal-hal Yang Tidak Sesuai Dengan Kendak Tuhan Dan Disitu Tuhan Menunjukkan Hal Yang Membuat Kita Terasa Bahwa Kita Tidak Ada Tidak Ada Apa- Apanya Biarlah Pada Saat Kita Mendengarkan Renungan Ini Biarlah Kita Boleh Mengambil Komitmen Kita Masing-masing Sehingga Kita Jangan Melakukan Dosa-dosa Kesayangan Kita Baiklah Kita Berubah Minta Tuntunan Tuhan Minta Kuasanya Supaya Kita Bisa Berubah Jangan Sampai Dosa-dosa Itu Akan Terus Menggerogoti Kita Dari Hari Ke Hari Sehingga Setan Yang Yang Akan Menang Tapi Biarlah Kita Terus Berdoa Minta Tuntunan Tuhan Sehingga Tuhan Dapat Menyanggupkan Kita Untuk Membuang Karakter Kita Yang Buruk Digantikan Dengan Karakter Yesus Karena Pada Saat Yesus Berada Di Dunia Ini Dia Sudah Banyak Memberikan Contoh Bagi Bagi Masing Masing Kita Contoh Yang Sangat Indah Untuk Kita Untuk Kita Tiru Untuk Kita Lakukan Itu Di Dalam Kehidupan Kita Sehari Hari Mungkin Di Mata Orang Lain Kita Ini Tidak Melakukan Apa-apa Tapi Di Mata Tuhan Kita Ini Adalah Pekerja Pekerjanya Di Akhir Zaman Ini Untuk Itu Biarlah Kita Katakan Kepada Tuhan Tuhan Saya Memilih Untuk Menempatkan Beban Saya Di Kaki Salib Mu Saya Memilih Untuk Mengasihi Dan Mematuhi Bukan Upaya Untuk Memperoleh Keselamatan Tetapi Karena Rasa Syukur Atas Segala Kebaikan Mu Kepada Saya Jadi Tuhan Memberikan Udara Yang Segar Untuk Orang Baik Dan Orang Jahat Tuhan Memberikan Sinar Matahari Untuk Orang Baik Dan Orang Jahat Jadi Begitu Besar Kasih Tuhan Kepada Masing Masing Kita Dan Dia Masih Memberikan Kesempatan Kepada Kita Untuk Untuk Berubah Ya Karena Di dunia Inilah Kita Akan Belajar Bagaimana Kita Akan Hidup Di Kerajaan Surga Kelak Nanti Ya Biarlah Ini Akan Menjadi Berkat Bagi Bagi Masing Masing Kita Dan Kita Terus Renungkan Akan Kasih Tuhan Di Dalam Kehidupan Kita Ya Mungkin Kita Adalah Orang Yang Keras Kepala Mungkin Kita Adalah Orang Yang Keras Hati Suka Memberontak Kasar Dan Tidak Suka Disiplin Ya Tapi Bila Mana Kita Serahkan Semuanya Itu Kepada Tuhan Maka Tuhan Akan Mengubahkannya Ya Karena Tuhan Tahu Yang Terbaik Bagi Masing Masing Kita Ya Karena Dia Mempunyai Rencana Yang Indah Bagi Masing Masing Kita Bila Mana Kita Menggantungkan Kehidupan Kita Kepada Tuhan Ya Dan Juga Supaya Kita Tahu Bahwa Tuhan Selalu Ada Di Samping Kita Ya Walaupun Pada Saat Ini Setan Bekerja Keras Untuk Menjatuhkan Setiap Manusia Ya Dia Menginginkan Manusia Manusia Binasa Ya Dan Oleh Sebab Itu Biarlah Kita Selalu Mendekatkan Diri Kita Kepada Kepada Tuhan Ya Karena Setan Membungkus Sesuatu Hal Itu Dengan Sangat Menarik Ya Sehingga Kita Ditipu Kita Dikelabui Ya Dan Kembali Lagi Kita Harus Meminta Hikmat Daripada Dari Pada Tuhan Ya Hari Demi Hari Kita Harus Datang Di Kaki Salib Yesus Dengan Penuh Penyesalan Kita Ya Dengan Penuh Ketidak Berdayaan Kita Ya Karena Yesus Satu-satunya Penolong Kita Yang Akan Kita Ayatnya Bagaimana Akanku Balas Kepada Tuhan Segala Kebajikannya Kepada Kepadaku Ya Jadi Apapun Yang Kita Lakukan Disini Tidak Akan Membalas Ya Kasih Tuhan Yang Begitu Besar Di Dalam Kehidupan Kehidupan Kita Ya Dan Biarlah Kita Memilih Untuk Menempatkan Beban Kita Di bawah Di bawah Kaki Salib Tuhan Ya Biarlah Kita Juga Memilih Untuk Mengasihi Dan Mematuhi Ya Dan Biarlah Keselamatan Itu Akan Menjadi Bagian Masing-masing Kita Dan Jangan Lupa Kita Naikkan Rasa Syukur Kita Kepada Kepada Tuhan Ya Di Dalam Keadaan Apapun Dalam Keadaan Suka Duka Dan Apapun Itu Biarlah Kita Naikkan Rasa Syukur Kita Kepada Kepada Tuhan Dan Tuhan Akan Melihat Ya Dan Dia Akan Memberikan Kita Sesuai Dengan Sesuai Dengan Kehendaknya Biarlah Ini Boleh Menjadi Berkat Bagi Masing-masing Kita Dan Jangan Lupa Terus Berdoa Mendekatkan Diri Kita Kepada Kepada Tuhan Ya Dan Pasti Tuhan Akan Selalu Mendengarkan Setiap Umat-umatnya Yang Datang Dengan Penuh Penuh Penyesalan Ya Kita Akan Berjumpa Lagi Di Kesempatan Yang Berikutnya Tuhan Memberkati Kepada